Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manualah Amma ba'du Alhamdulillah Berjumpa dalam program Kisah dan Ibrah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan kisah Yang berkaitan dengan niat Intinya penting sekali Menata niat Hadis yang biasanya ada di awal Dari sekian banyak kitab Adalah hadis yang mengingatkan tentang niat Yang direwetkan hadis tersebut Mutafaqun alih oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yaitu Sesungguhnya Amal itu tergantung daripada Niat Dan setiap orang itu Yang dia dapat Adalah sesuai dengan apa yang Dia niatkan Hadis ini menjadi hadis yang populer Bahkan dikatakan Thuluthuddin Sepertiga agama itu ada pada hadis Yang tadi baru saya sampaikan Artinya menata niat itu penting Dan niat itu memang punya Kekuatan yang luar biasa Saya akan menyampaikan kisah Yang ada pada kitab Jawahirul Al-Lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah Dikisahkan Ada dua orang yang bersaudara Dua orang bersaudara ini Tinggal di satu rumah yang sama Hanya saja yang satu tinggal di bagian atas Yang satu tinggal ada di bagian bawah Kebetulan yang tinggal ada di bagian atas Itu adalah Orang yang ahli ibadah Hidupnya diapaskan untuk Mengingat Allah SWT Yang tinggal ada di bagian bawah Itu adalah Orang yang ahli maksiat Waktunya tenggelam di dalam kemaksiatan Kemudian setelah itu Suatu hari di pagi Di pagi yang cerah Yang tinggal di atas itu berpikir Saya kok cuma ibadah ya Ngapain Gak enak Saya ini harusnya ngikutin Saudara saya Untuk Saya ini bersenang-senang dengan dia Sekali-sekali maksiatkan gak apa-apa Yang di bawah kebetulan ketika itu Dalam keadaan maaf Bangun dari mabuknya Dari telernya Itu dalam keadaan maaf Buang air kecil di celana Dan dia itu tergeletak di tanah Setelah itu dia bilang Saya ini menghabiskan umur untuk Maksiat kepada Allah Dan sekarang saya berada dalam keadaan Yang hina seperti ini Saudara saya di atas Ibadah Taat kepada Allah Menikmati ibadahnya Saya harus tobat Saya harus ikut saudara saya ke atas Saya harus ibadah bersama dengan dia Posisi saudaranya di atas Juga pengen ikut ke bawah Memaksiat Nah Kedua orang ini sama-sama Menaiki tangga Yang ahli ibadah Mau turun ke bawah untuk maksiat Yang ahli maksiat Mau naik ke atas Untuk beribadah Subhanallah Terjadilah satu peristiwa Tangganya itu rusak Kemudian keduanya itu jatuh Saling menimpa Dan akhirnya Keduanya meninggal dunia Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan orang yang ahli ibadah Itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya Niatnya apa? Mau jadi orang yang bermaksiat Dan orang yang bermaksiat Dibangkitkan juga sesuai dengan niatnya Kenapa? Ingin menjadi orang yang ahli ibadah Kenapa? Itu semuanya tergantung Karena nih niat Baru aja dia itu niat untuk ibadah Maka dia sudah mati Husnul khatimah Dan dia menjadi orang Yang dibangkitkan sebagai ahli ibadah Karena kekuatan nih Niat Oleh karena itu Marilah kita semuanya Selalu memasang niat Apapun yang kita lakukan Pasanglah disitu niat yang Yang bagus Pasanglah disitu niat yang Mulia Imam Junid al-Baghdadi Beliau mengatakan Barang siapa yang dia membuka Satu pintu niat kebaikan Maka Allah akan membuka Untuk dirinya 70 pintu taufik Agar dia berbuat kebaikan Contohnya Kita akan kadang Kita keluar dari rumah Kita niat Saya mau pergi ke masjid Mendekatkan diri Ibadah kepada Allah Di tengah jalan Kita tiba-tiba Ketemu orang Minta diseberangkan Jadinya amal soleh Setelah itu Kita ketemu Dan kerabat yang lama Tidak ketemu Jadinya Satu rahim Jadi kalau kita Masang satu niat aja Maka 70 pintu kebaikan Akan Allah buka Untuk kita semuanya Gimana kalau kita setiap Membuat amal Seharian ini kita niat Orang-orang soleh itu Niatnya Bukan hanya ketika ibadah Ibadah itu bukan sambil lalu Yang penting sholat enggak Tapi sholat itu pakai niat Dengan sholat ini Saya mau menghadap Allah Saya mau mewujudkan Rasa cinta saya kepada Allah Saya mau mensyukuri Nikmat Allah Saya sholat Jadi selalu pasang nih Niat bahkan urusan Kebiasaannya saja Mereka pun juga nih Niat Itulah orang-orang yang Yang soleh Jadi kekuatan niat itu Luar biasa Satu pintu niat kita buka Maka 70 pintu kebaikan Itu Allah akan bukakan Untuk kita semuanya Bahkan sebagian ulama Mengatakan Kalau ada Kata-kata 70 Dan sebagainya Banyak Itu bukan berarti Maknanya hanya terbatas 70 Mungkin sekian Di atas 70 Juga akan besadar Terjadi Itulah kekuatan nih Niat Dan diantara kekuatan niat Yang menghirankan Niat itu bisa melampaui tujuan Contohnya tadi Kita niat mau ke masjid Tujuannya masjid kan Tapi karena kita punya niat Maka kekuatannya Ibadah kita bukan cuma masjid Tapi nanti punya Sekian banyak ibadah Yang lainnya Itu termasuk barokah Daripada niat Di zaman Umar bin Abdul Aziz Karena beliau itu Berniat Mau jadi pemimpin Yang adil Selama belum menjabat Jadi khalifah Anda tahu apa yang terjadi Ketika itu Di perdalaman sana Ada seorang Penggembala kambing Yang bertanya Sama orang-orang Yang tinggal di kota Saya pengen tahu Orang soleh Yang adil Yang mimpin kita Sekarang ini Namanya siapa Kaget Kok kamu tahu Sekarang ini Sudah ganti pemimpin Dan pemimpin yang sekarang Itu seorang soleh Dan adil Kamu kan tinggal di perdalaman Zaman dulu Gak ada Televisi Gak ada sosmed Kok kamu bisa tahu Bergantian khalifah itu Gak diumumkan dulu Ya Saya tahunya dari mana Saya tahu Karena Sekarang ini Serigala Tidak ada yang Memangsa kambing Saya Tidak mungkin Serigala Gak mangsa kambing Kecuali Disitu ada Pemimpin yang soleh Anda bayangkan Karena niatnya Umar bin Abdul Aziz Pengen menjadi Pemimpin yang soleh Barokah Daripada niatnya Melampaui Batas akal manusia Sampai-sampai Serigala Hewan buas Yang harusnya Menerekam Setiap mangsanya Menjadi Hewan yang jina Kenapa? Karena barokah Niat dari seorang Pemimpin Umar bin Abdul Aziz Oleh karena itu Niatkan sekarang ini Ketika kita menyaksikan Acara ini Program ini Bahwasannya Sisa hidup kita Akan kita baktikan Untuk mencari Rizal Allah Menyenangkan Nabi Muhammad Berbakti kepada Kedua orang tua Dan Melaksanakan Amal-amal Yang disitu Bermanfaat Bagi banyak orang Insya Allah Kita sambung Dalam program yang lainnya Kisah dan Ibrah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.